Oke dulu untuk yang kedua ini cek perbedaan Ini untuk speaker sama, semuanya sama Beda ini hanya pasif, pasifnya saja Mari kita simak perbedaan suaranya bagaimana Ini menunjukkan betapa pentingnya cross pasif tersebut Ketika salah menentukan atau kurang pas Maka hasilnya pun, oke kita lihat perbedaannya bagaimana Ini semua yang kodoh HP untuk speakernya TK Son 12 in 4 ohm Per speaker 4 ohm masih bedo, speaker-speaker pada umumnya Ini speaker bawaan Landray pabrikan Yang sebelah kanan ini untuk pasifnya yang sudah di upgrade Dan yang sebelah sini untuk pasif yang versi lama Ini untuk pasifnya semuanya murni buatan sendiri ya mas Orang pasif-pasif tokoan ini kurang Ini kau singglar Tom bawahnya seratus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!